selamat menikmati dengan tema tanaman sebagai bahan untuk membuat kerajinan ya kita simak sama-sama ya ada banyak bahan alam di sekitar kita misalnya bahan alam dari tumbuhan bahan alam dari tumbuhan dapat dimanfaatkan untuk membuat kerajinan misalnya biji-bijian daun kering bunga atau ranting kering bahan-bahan tersebut ditempel menggunakan lem memanfaatkan alam secara bertanggung jawab juga kebiasaan baik di alam banyak sekali bahan-bahan untuk membuat karya seni salah satu hasil alam untuk membuat karya seni adalah biji-bijian contohnya biji kacang hijau biji kedelai dan biji lada hitam nah teman-teman berikut ini adalah contoh-contoh dari biji-bijian ada biji kedelai kemudian biji kacang hijau biji kacang tanah kemudian biji kacang merah ada juga berbagai macam beras ya beras putih beras merah dan berbagai macam beras kemudian juga ada lada ada lada putih ada lada hitam ada juga ketumber dan juga biji jambung nah berbagai macam biji-bijian ini selain yang tadi juga masih banyak ada misalnya kuaci ya kacang polong kacang mente dan masih banyak juga biji-biji yang lainnya teman-teman bisa mencarinya atau melihatnya di rumah teman-teman misalnya di dapur ada bumbu-bumbu yang dimiliki oleh mama yang bentuknya biji-bijian itu juga bisa digunakan untuk membuat karya dari biji-bijian contoh-contoh hasil karya dari biji-bijian nah teman-teman berikut ini adalah contoh-contoh hasil karya dari biji-bijian indah bukan? nah teman-teman bisa membuatnya di rumah dengan nomad atau papa ya nah alat dan bahan yang kita perlukan dalam membuat karya dari biji-bijian yang pertama tentu saja kita membutuhkan pola gambar teman-teman bisa menggambarnya atau mengeprint kemudian ada lem lem digunakan untuk menempelkan biji-bijian dan tentu saja kita membutuhkan aneka biji-bijian cara membuat yang pertama gambarlah pola sesuai dengan keinginanmu boleh gambar apa saja yang kedua oleskan lem pada pola gambar yang ketiga tempelkan biji-bijian ke dalam pola gambar nah teman-teman itu tadi adalah cara membuat hasil karya dari biji-bijian hari ini kita sudah belajar contoh biji-bijiannya kemudian bahan-bahannya apa saja kemudian bagaimana cara membuatnya dan tentu saja kita juga tahu hasil-hasilnya nah terima kasih teman-teman sudah menonton video ini nah kita jumpa lagi di video yang selanjutnya ya sampai jumpa bye bye